3 Doa Agar Dimudahkan Segala Urusan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada artikel ini saya akan memberikan bacaan doa yang memang banyak dipanjatkan kepada Allah agar urusan kita di dunia ini menjadi lebih ringan karena pertolongan Allah Seperti yang sudah dialami banyak orang bahwa seorang mukmin sejati pasti pernah mengalami suatu masalah di dunia ini Memang bagi sebagian orang akan terasa cukup berat akan tetapi ada yang harus kita ingat bahwa Allah memberikan persoalan-persoalan di dunia ini agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya Nah bagi anda yang sedang mengalami suatu masalah ada baiknya anda membaca doa agar dimudahkan segala urusannya oleh Allah Bagi anda yang ingin mengetahuinya berikut doa yang bisa anda baca ketika akan menyelesaikan suatu masalah Yang pertama baca Artinya Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat muda dan engkau menjadikan kesedihan Yang kedua membaca Artinya Ya Allah berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini Nah itulah tiga doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita di dunia ini Suatu hal yang menimpa manusia di dunia ini tentunya sudah diizinkan oleh Allah Jadi sesulit apapun persoalan kita di dunia ini Jika Allah sudah berkehendak maka yang sulit akan menjadi sangat mudah Pasrahkan segala urusan kita di dunia ini kepada Allah Akan tetapi kita juga perlu berikhtiar dengan merasa semua masalah kita dapat atas sendiri Manusia di dunia ini hanya bisa berkeinginan Akan tetapi jika Allah SWT tidak ada mengisinkan apa yang kita inginkan Maka kita perlu bersabar dan perlu untuk bersyukur Karena apa yang kita punya terkadang sangat diinginkan oleh banyak orang di luar sana Percaya akan takdir yang sudah digariskan Allah kepada kita Agar saat musibah datang kita tidak terlalu bersedih Kita juga bisa membaca doa di awal bulan rajab yang bisa kita amalkan Nah itulah pembahasan bermuda-uda mengenai doa agar dimudahkan segala urusan di dunia ini Semoga dengan adanya artikel ini dapat bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh